Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bagikan resep kue enak Atau juga bisa dijadikan ide jualan namanya roti pisang keju meses Nah resep yang satu ini tuh bikinnya gampang banget Olahan roti tawar dan pisang ini adalah salah satu cemilan terenak ya menurut saya Karena dia juga bisa ngenyangin banget Bikinnya juga mudah, cocok juga dijadikan untuk bekal anak sekolah Atau dijadikan ide jualan Dan untuk cara pembuatannya teman-teman bisa simak video ini sampai selesai Nah disini kita siapkan pisang yang bener-bener matang banget kayak gini Pastinya udah manis ya Disini saya gunakan pisang barangan, boleh juga menggunakan pisang uli ya Atau pisang kepok atau pisang jenis apa aja yang penting matang Nah disini saya buka secukupnya dulu Karena wadah yang saya gunakan itu terlalu kecil ya teman-teman Disini saya kupas dulu 3 buah pisang Lalu saya lumatkan menggunakan garpu kayak gini Kalau teman-teman mau menggunakan chopper atau blender itu juga boleh banget Nah ini kurang lebih saya gunakan pisang 7 buah aja ya Ini saya tambahin 4 buah pisang lagi Lanjut kita lumatkan kembali Nah ini udah halus ya teman-teman Langsung aja kita masak Siapkan teflon atau pen Kita tambahkan 2 senok makan margarin Lalu kita masukin pisang yang udah kita haluskan tadi Kita masak menggunakan api yang kecil aja Lalu kita akan campur kayak gini Tambahkan 2 senok makan gula pasir Gulanya enggak usah terlalu banyak banget ya Karena pisangnya tadi udah manis Lalu kita masak sampai airnya ini berkurang ya teman-teman Dan pisangnya ini matang Nah ini airnya udah berkurang ya Udah mengering gitu Jadi ini tinggal lembab dari margarinnya aja Nah ini udah mateng ya Langsung aja kita angkat Dan ini bisa langsung kita gunakan atau ditunggu hangat dulu Selanjutnya kita siapkan roti tawar Nah disini kita akan cetak menggunakan tutup toples ya Nah kita bikin kayak gini Ditekan aja biar gampang Nah kayak gini hasilnya Cantik banget ya teman-teman Lakukan sampai selesai Nah untuk jumlah roti tawarnya Sesuaikan keinginan aja ya Selanjutnya kita ambil 1 buah roti tawar Kita isi dengan Isian pisang yang udah kita masak sebelumnya Nah untuk jumlah isian Sesuaikan selera juga Atau kebutuhan ya teman-teman Kalau mau dijadikan ide jualan Di isinya gak usah terlalu banyak Nah setelah itu Baru kita tambahkan Atau ditimpa lagi dengan roti tawar Di bagian atasnya Nah lanjut Kita siapkan sampai selesai Karena disini Saya untuk makan sendiri aja Jadi untuk isian filling pisangnya ini Saya banyakin aja Biar puas gitu ya makannya Nah ini jadinya 6 roti ya teman-teman Dari 12 roti tawar Nah selanjutnya Kita panggang di atas teflon Ini gak usah dioles minyak Atau margarin ya teman-teman Langsung aja kita panggang Di atas teflon Yang udah dipanaskan Kita panaskan Atau dimasak Menggunakan api kecil aja Dan ini boleh kita cek juga Santainya bagian bawahnya Udah sedikit kuning Atau kecoklatan Boleh langsung dibalik ya Kalau kedua sisi Udah kecoklatan Atau matang kayak gini Boleh langsung kita angkat Atau mau lebih coklat lagi Boleh sesuakan selera Dan ini udah Saya panggang semua Selanjutnya tinggal kita Potong menjadi dua bagian Nah coba kita lihat ya Isiannya banyak banget nih Dan bagian sisi ini Kita akan taruh di bagian bawah ya teman-teman Jadi di bagian atas ini Kita akan tambahin topping nantinya Nah ini kita potong semua dulu Kalau udah dipotong semua Tinggal kita Oles aja bagian tengahnya ini Dengan selai coklat ya Secukupnya aja Biar nanti kita saat Tambahkan topping Dia nempel Untuk toppingnya sendiri Saya tambahin keju paru Dan mese coklat Jadi tinggal ditekan sedikit aja Biar nempel kayak gini Nah gimana mudah ya Bikinnya teman-teman Dan bikinnya ini Juga gak lama Sat set aja Cocok dijadikan Bekal sekolah anak-anak ya Nah di bawahnya Kita tambahin Kertas cup kayak gini Biar tampilannya itu Makin menarik Nah kalau mau dijadikan ide jualan Boleh juga dikemas Menggunakan plastik OPP Dan untuk yang ini Kita celupkan ke mese coklat Nah sedikit dirapikan Biar rata kayak gini Nah cantik banget ya teman-teman Kalau yang saya bikin ini Jadinya 12 piece ya Karena isian fillingnya Saya banyakin Kalau teman-teman Mau lebih banyak hasilnya Isian pisangnya itu Boleh dikurangin aja Atau sesuaikan dengan Keinginan atau kebutuhan Dan ini dia hasilnya Beneran cantik Dan menarik banget Kalau dijadikan ide jualan nih Teman-teman Untuk ketahanan kue ini sendiri Setelah saya coba Di seluruh ruang Dua harian gitu Masih awet Atau masih enak ya teman-teman Sekarang langsung aja Kita cobain Kita ambil Satu kuenya Dan dari tampilan Udah menarik banget Yang saya cobain ini Yang rasa keju Karena saya suka banget Kalau pisang itu Ditambahin keju ya teman-teman Rasanya itu Beneran enak banget Nah coba kita belah ya Dia lembut banget Isian pisangnya juga banyak Dan untuk rasanya sendiri Beneran enak banget teman-teman Manisnya juga pas Dan pisangnya ini juga manis Enak banget deh pokoknya Kalian wajib Cobain ini di rumah